Yang saya sih bukan jam. Biasanya mbak tua. Dah sering buka angin gini mbak. Seorang driver ojek online bernama Bahtiar tertipu orderan fiktif pada Selasa, tanggal 16 Maret 2021. Bahtiar mengantarkan barang ke pembeli yang ternyata merupakan orderan fiktif. Saat tiba di lokasi pengantaran pelanggan itu tidak dapat dihubungi. Mengetahui hal itu, Yusuf pun langsung pergi ke lokasi dan menuju kantor ojek online. Saat paket itu dibuka ternyata isinya bukanlah jam tangan sesuai pesanan yang tertera. Akan tetapi, kotak tersebut berisi dua kain bekas dan batu. Akibatnya, ia kehilangan uang sebesar 400 ribu rupiah. Yang saya sih bukan jam. Biasanya mbak tua. Sudah, sudah sering buka angin gini. Sudah sering mbak. Sudah sering buka angin gini. Sudah sering buka angin. Seperti jam taki jam tangan. Tapi ngalah baju. Sama batut. selamat menikmati